Bismillahirrahmanirrahim Nah, untuk pertama kalinya sejak pandemi COVID-19 merebak, para seniman dari berbagai negara bersama-sama menyajikan pameran virtual untuk dinikmati publik internasional. Pandemi COVID-19 memang telah mengubah banyak segi kehidupan kita secara tiba-tiba. Pola kehidupan berubah secara gratis, termasuk aktivitas berkesenian. Semula pameran-pameran digelar dengan format mengundang sebanyak-banyaknya orang untuk datang, melihat dan merasakan secara langsung sajian visual karya seni maupun suasana pamer, berinteraksi secara langsung dengan orang lain, bahkan dengan seniman peserta pameran. Kini semua hal itu disajikan melalui layar datar komputer atau handphone, melalui media virtual berbasis digital. Rasa dari pengalaman langsung memang tidak serta-merta bisa digantikan oleh media digital. Namun justru inilah yang menjadi tantangan terbesar. Bagaimana membangun perasaan publik hampir mendekati seperti mengalami langsung menikmati karya seni di dalam ruang pameran. Para seniman peserta pameran bergerak cepat dengan menyajikan karya-karya digital yang merespon tema Fike Conflict 19. Para peserta pameran yang berasal dari puluhan negara-negara ASEAN dan Eropa merupakan suatu bentuk solidaritas dalam mengembangkan seni rupa dunia, sekaligus mengukuhkan eksistensi mereka dalam bidang seni rupa. Pandemi COVID-19 bukan halangan, namun justru menjadi pemicu muncul dan berkembangnya gagasan. Wacana sekaligus pola-pola aktivitas seni yang baru. Semoga pameran ini dapat menawarkan alternatif baru, sekaligus menjawab kebutuhan publik seni dunia dalam mendapatkan informasi mutakhir dan mengapresiasi karya seni rupa. Selamat kepada kurator, para peserta pameran, penyelenggara pameran, serta seluruh pihak yang telah mendorong terwujudnya pameran ini. Selamat berpameran, selamat mengapresiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.